Halo Sobat FNB, selamat datang di Go Game On! Halo semuanya, perkenalkan nama aku Adit dari akuntansi Angkatan 2021. Hai semua, kenalin aku Sindi dari Ilmu Ekonomi Angkatan 2021. Halo semua, kenalin aku Hanwe, aku dari Manajemen Angkatan 2021. Perkenalkan, aku Ami dari Manajemen 2021. Dan aku Ariel, aku dari akuntansi 2021. Perkenalkan, aku Krishna dari Ilmu Ekonomi 2021. Oke, di Game On episode 3 kali ini, kita bakal main sebuah game yang seru dan kayaknya mengundang sedikit perpecahan deh guys. Wah, kira-kira gamenya apa tuh Mi? Apa ya? Kita akan main game aku, atau kamu, atau dia. Tapi di sini, aku, kamu, dia diganti dengan akuntansi, manajemen, dan juga ilmu ekonomi. Iya, nanti kita bakal dikasih pertanyaan sama host-nya. Siapa yang paling bla-bla-bla? Dan kita bakal ngelemparin bola ke temen kita dengan jurusan yang menurut kita paling merepresentasikan kriteria tersebut. Jangan sampai berantem loh ya pas lagi nanti main. Bismillah. Bener sih. Iya, iya. Oke aman. Kalau gitu, yuk kita mulai. Ready, set, go! Pertanyaan pertama, siapa yang paling besar beban kuliahnya? Kenapa aku deh? Bukanya apetansi ya? Enggak dong. Enggak. Udah jelas IE banget. IE banget sih. Wah, kenapa kamu semua ya? Kelihatan gak sih kalau anak IE, iya. Wah, nah guys. Lihat tuh, mukanya tuh. Mukanya kenapa? Menurutmu? Apakah mukaku sangat belajar? Mungkin kita punya beban masing-masing kali ya. Tapi kenapa IE lebih besar? Karena kita matku wajibnya lebih banyak sih. Sekarang aja kita masih punya dua matku wajib. Sedangkan akuntansi yang manajemen udah gak ada kan ya? Iya. Mungkin karena kenapa IE? Karena selama ini IE terkenal sebagai jurusan yang lebih banyak hitung-hitungannya kali ya. Mungkin teman-teman juga tahu kayak gitu. Tapi jangan takut, jangan takut. Ya bener banget, jangan takut teman-teman. Oke, lanjut aja. Next question. Siapa yang paling terlihat santai kuliahnya? Mana Jumen? Jelas. Kenapa itu ini Jumen? Udah pasti manajemen lah. Stans banget gak sih? Kenapa nih? Coba kalau dari perspektif anak IE sama aku untuk manajemen itu gimana sih? Mungkin dari aku ya. Dari perspektif aku tuh anak manajemen itu kayak ya chill gitu sih. Matul-matulnya juga chill. Kayak seru-seruan gitu. Kuliat-liat dari SG-nya. Dari teman-teman manajemen juga kan gitu. Kalau dari IE mungkin. Aku lesen liat dia di show-an sih guys. Bikin kopi. Jangan lupa kompir show-an. Pertamina power lantai satu. Aku gak ngerasa main-main banget. Tapi kalau dilihat. Kalau dibandingin sama IE dan juga akun tuh mereka kayak. Dimana-mana tuh kayak laptopan. Ngitung. Bikin. Itu padahal IE kalau laptopan juga isinya game itu di belakangnya. Jadi kita main-main juga sebenernya. Jadi kita tuh kalau misalnya kelas. Itu mikirnya bukan materi tapi. Eh habis kelas tuh mau kemana ya gitu. Terus nih fun fact. Aku sama temen-temenku di manajemen itu. Minggu UTS pernah. Setiap hari. Jadi pagi UTS. Sorenya main ke Kaliurang. Pagi besoknya lagi. UTS lagi. Sorenya ke pantai. Terus kayak gitu selama seminggu. Oke next question. Oke pertanyaan ketiga. Siapa yang paling jago matematika atau hitung-hitungan? Wah. Gudet nih. Oke. Iya udah pasti kan. Ilmu ekonomi katanya ada stereotip juga. Kalau ilmu ekonomi tuh matematikanya sosum gitu. Kenapa? Kenapa? Kenapa karena tuntutan ya sebenernya. Karena emang amat akulah di IE kebanyakan lebih ke arah sana. Karena itu bukan matematika. Ya matematika sih bisa jadi matematika dan statistik. Tapi kan kamu juga hitung-hitungan. Tapi hitung-hitungannya kayak ya easy lah temen-temen. Akuntansi lah ya. Kalau ilmu ekonomi tuh kayak berat banget gitu loh. Hitung-hitungannya matematika banget gitu. Jadi pastilah ahli ya. Gimana meni? Ini menanggap-menanggap. Kita hitung-hitungnya semesta satu terus. Udah. Jadi ya gitu deh. Mau ngelawan tapi gak bisa. Terus kalau mau diterima kok kayaknya enggak juga gitu. Tapi akuntansi bukannya juga matematika ya? Enggak sih. Banyakan IE sih. Udah next question. Oke. Siapa yang paling terlihat friendly dan welcome? Oke. Kenapa sih? Kenapa? Ya terlihat aja enggak sih? Nah. Bisa dilihat dari warna baju. Ya betul. Kita lihat semuanya. Dia juga colorful. Enggak. Tapi ini beda semua. Sampai kos kakinya beda. Tapi menurut aku mennya emang paling friendly yang kayak semua orang bisa apa? Kayak satu FB dari lantai tiga sampai lantai underground. Wah. Apa kasih ada jadi anak men yang harus extrovert? Enggak sih. Tapi jujurnya kayak semua anak FB emang se friendly itu kan? Iya. 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 Iya betul. Sorry. Friendly banget. Kita nyapa terus tuh tiap ketemu orang. Gak mungkin ke kampus kayak aduh gak ada temen magerin mau pulang. Gak mungkin. Pasti kalian di kampus sampai jam 9 malam. Sampai diusir. Iya. Betul. Satu aja friendly dong usirnya. Mas. Iya. Mas. Silahkan. Bulang deh. Yaudah. Next question. Siapa yang paling terlihat ambis? Kenapa anak aku? Dibukain anak IE ya? Kenapa kalau soal ambis soal matku arahnya selalu ke IE? Karena aku sering melihat Mas Yeyed ini jam 7 pagi udah di kampus. Kenapa tuh? Enggak lah. Kita patahkan stereotip itu. Ayo. Bicara yang nyata. Akuntansi gak balance gak tidur. Oh iya bener. Oh gitu ya. Oh iya bener. Tapi bener sih temen-temen. Jadi kayak. Pasti kalau anak-anak akuntansi dan mungkin di luar akuntansi pasti kayak. Akuntansi itu belajar balance. Balance. Balan. Kalau gak balance kita cari kesalahan. Eh dimana yang salahnya kenapa gak bisa balance gitu. Kalau gak balance pasti pusing gitu deh. Itu mungkin ya terlihatnya ambis kali ya. Padahal kita cuma nyari-nyari yang gak balance aja sih sebenernya gitu. Kalau sebelum kelas kita nge-pel nanti abis kelas nge-pel lagi. Itu buat hiburan. Ini ngurusin kabel gitu gak sih? Iya iya iya. Mas-mas proyektor gitu kan. Itu realitas sih kalau ada dosen yang susah itu pasang proyektor. Ya 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 ya. Oke. Next question. Siapa yang paling fashionable kalau ke kampus? Ini abis baju aja kan. Tuntutan kerjaan. Oke tuntutan kerjaan lagi ya anak-anaknya. Iya betul. Banyak banget tuntutannya anak-anak milih. Tapi gak-gak sebenernya anak manajemen ini questionable tuh karena ya itu tadi kita punya banyak waktu luang. Orang mutaya saja bisa ke kaliurang, bisa ke pantai. Jadi kita juga mikirin outfit tuh tiap hari lah aman-aman. Banyak waktunya gitu mikirin outfit gitu. Kayak kita lebih banyak free time jadi kayak lebih banyak waktu buat milih. Siapa yang paling sering begadang? Ini begadangnya konteksnya kayak karena kebanyakan kafein atau karena kebanyakan tugas ya. Semuanya gak sih? Kamu tuh apa-apa itu kayak yang penting gak tidur gitu. Iya bisa dilihat dari kantong matanya. Tapi kita gak lagi nakut-nakutin guys. Karena lagi kalau ada yang masih pengen masuki. Masuk aja gak apa-apa. Santai aja kok. Itu buktinya kakaknya bisa sampe seakan bertahan gitu teman-teman. Sampai ya. Ya tadi malam nangis-nangis. Oke gak apa-apa. Next question. Siapa yang paling banyak mencetak prestasi? Kita semua pasti dari masing-masing IE akun dan mine masing-masing mencetak prestasi ya teman-teman. Mungkin dari IE dulu bisa dijelasin sebanyak banget kayaknya itu. Kalau di IE sebenarnya kita kayaknya FPB hampir sama semua ya. Iya itu paling PEPPER, ESI, ADBCC, BPC juga. Cuman mungkin ya itu temanya aja sih yang sesuai jurusan kita masing-masing. Mungkin management. Business plan. Business plan juga. Business case. Sama sih. Dan mungkin ini karena gak ada yang nanya dari akuntansi itu biasanya text challenge. Kalau gak auditing. Dan kalian juga bisa lihat nanti ada game AD di akuntansi di bulan ya sekitar-sekitar spesor ini. Nah gitu. Di ilmu yang kenal itu juga ada FSDE. Di akhir tahun dong lebih. Di management ada juga management event. Terus ada dan lain-lain lah. Oh udah habis ternyata pertanyaannya. Ya padahal seru banget gak sih lempar-leparan bola sampe. Berantung gak sih kita enggak ya. Seru banget tapi kan. Oke itu apa-apa. Ya don't take it seriously ya guys. Sekarang kita semua punya preferensinya masing-masing. Buat teman-teman yang sedih. Tenang aja. Kita masih banyak games-games selanjutnya yang pasti lebih seru, lebih menarik. Di episode selanjutnya dari Game On FPB UGM. Maka dari itu teman-teman subscribe dari YouTube FPB UGM. Dan juga follow akun Instagram at fb.ugm. See you on the next episode of Go Game On! Dadah! Bye!